Intro Ya apa yang terjadi kemarin di Mako Brimob menunjukkan kepada kita betapa kejinya output yang dihasilkan oleh apa yang namanya terorisme begitu ya ini para tahanan terorisme bisa membunuh dengan brutal gitu ya anggota polisi kita kalau kemudian dirunut lebih jauh bahwa persoalan terorisme ini berdampak pada yang namanya kedaulatan negara apa kemudian yang harusnya diinvestasikan istilahnya oleh negara sendiri untuk kejadian seperti di Mako Brimob tidak perlu terjadi sebenarnya ya sebetulnya dalam penanganan orang-orang seperti ini yang sangat agresif dan punya kategori resiko tinggi itu di negara manapun itu kosnya sangat mahal ya jadi harus bayar petugas yang cukup mahal ya terus kemudian sarana yang cukup berkualitas ya terus kemudian apa kebutuhan-kebutuhan yang memang harus banyak disediakan oleh negara tapi kan di satu sisi kemahalan ini kan tidak sebanding dengan kerugian ekonomi sosial dan politik pada saat ada aksi teror ya lalu kemudian misalnya dampak dari aksi di Mako Brimob kemarin tentu kita belum bisa lihat nih besok situasi ekonomi akan seperti apa lalu dunia melihat Indonesia belum aman terus kemudian menahan diri untuk investasi dan ini kerugiannya sangat besar sekali jangan kan menangkal terorisme menangani terorisme yang ada dalam penjara kita lemah begitu iya akan seperti itu penilaian lemah karena selama ini memang fokus ya dari negara tidak maksimal oke dari misalnya kasus Mako Brimob saja itu tidak serius membangun satu fasilitas yang memang mumpuni ya untuk orang-orang seperti ini orang-orang yang sebetulnya bukan orang-orang biasa gitu tapi ditempatkan di tempat-tempat biasa harus ada memang fasilitas khusus orang khusus ya sumber daya khusus untuk menangani orang-orang seperti ini ya sebelum ke Pak Neta Pak Gatot idealnya kalau kemudian kita lihat negara-negara lain seperti negara besar misalnya seperti Amerika Serikat pengalaman Guantanamo misalnya kemudian memberikan gambaran kepada kita tidak harus kok menangani teroris dengan cara-cara seperti itu sebenarnya jadi tidak tepat jika mereka harus dikurung satu sel satu orang misalnya tepat tidak? ya konteks Guantanamo tidak masuk di konteks Indonesia di lapas pasir putih dan lapas batu jadi sebetulnya lapas pasir putih dan batu itu lebih mirip pada bangunan penjara yang di Australia jadi dibangun sebetulnya ada tetap ada ruang-ruang terbuka meskipun individu ya mereka bisa menikmati cahaya matahari anginnya cukup terus kemudian aktivitas yang dibatasi tentu waktunya gitu loh kalau Guantanamo kan 24 jam di dalam tidak akses matahari semuanya tertutup nah itu konteksnya itu betul-betul isolasi nah konteks yang tadi disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu ada pembinaan tadi jadi tetap ada deradikalisasi itu? ya deradikalisasi kan bagian dari treatment ya dan ini butuh waktu yang cukup panjang dan beberapa success story sudah bisa kita dengar misalnya dari Umar Patek ya terus kemudian tadi Ansori ya itu juga memberikan kesaksian ya dan itu sebenarnya napi teroris yang punya sudah bisa diintervensi gitu secara pemahaman radikalisasinya bisa turun nah ini investasi mahal gitu loh tetapi jangan lupa bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi teroris jauh lebih mahal dan fatal sekali Pak Anneta sendiri pendapat Anda seperti apa? ya selain memang negara harus serius ya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengatasi aksi-aksi teroris semua terutama para peneror-peneror ini yang lebih penting lagi adalah mentalitas aparat keamanan itu yang menjaga para teroris ini kalau kita lihat di rutan BRIMOB hampir sebagian besar tahanan teroris itu bisa punya HP mereka bisa punya HP itu tentu bayar swap ke oknum-oknum itu ketika swap ini menjadi satu komoditas otomatis profesionalisme petugas itu luntur kepekaannya luntur kemudian kepeduliannya juga rendah ketika ada hal-hal sepele mereka menganggap ya sepele aja gitu nggak menganggap serius ditambah lagi LED-LED Polri juga cenderung tidak transparan kalau kemarin sejak awal mereka katakan ada 5 orang yang tewas mungkin berbagai institusi langsung turun tangan oke, transparansi begitu ya transparansi ketika semua ini tidak dilakukan sesuai dengan SOP ya akhirnya kedodoran semua Anda setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Gatot bahwa SOP itu tidak berjalan dengan baik begitu ya ya karena mentalitas aparaturnya ya sangat tidak mumpuni jadi ketika negara menyiapkan anggaran yang begitu besar salah satu yang terpenting di benar adalah mentalitas aparatur yang menjaga para teroris itu oke, baik kita ke Pak Gatot Pak Gatot bahwa kemudian deradikalisasi itu untuk mereka yang kemudian menjadi tersangka teroris atau narapidana terorisme di dalam lapas tapi apa yang kemudian perlu diinvestasikan panjang untuk kemudian generasi kami atau generasi kita Indonesia agar kemudian proses deradikalisasi itu tidak hanya untuk mereka yang ada dalam lapas saja walaupun itu yang paling utama sebenarnya harus dilakukan ya jadi memang harus multi kementerian ya lintas kementerian ya di satu sisi misalnya kementerian hukum dan HAM fokusnya di lapas dan hutan kementerian sosial ya mereka harus membuat program misalnya untuk program-program deradikalisasi di masyarakat ya terus kemudian kementerian pendidikan juga harus punya program-program itu sehingga paham-paham ini tidak lantas mudah diterima oleh generasi muda gitu ya lewat medsos dan lain sebagainya nah ini yang sebetulnya harus dijadikan program jangka panjang ya khususnya BNPT sebetulnya sebagai koordinator tapi justru kalau tidak ada peristiwa kemarin orangnya tahu bahwa di bawah Kapolri Tito Karnavian yang ahli terorisme begitu kita aman terorisme itu sudah selesai ada sendiri melihat tapi kan konteksnya itu kan konteks penindakan kita apresiasi keahlian Polri ya untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum tapi di satu sisi untuk konteks deradikalisasi itu bukan ahlinya di Polri gitu loh ahlinya tuh ada di perguruan tinggi BNPT, penanggulahan BNPT dan lain sebagainya termasuk juga orang mas-mas-mas Islam gitu loh yang punya kemampuan membuat narasi-narasi yang menentang ya narasi-narasi radikal sebetulnya nah itu yang sebetulnya harus dimanfaatkan ya diinvestasikan oleh pemerintah oke, baik Pak Gatot dan juga Pak Neta terima kasih sudah habis waktu kita untuk berdiskusi kita berharap kemudian ini menjadi pelajaran bersama untuk ke depan lebih baik dalam penanganan dan pengelolaan para narapidana terorisme dan pemisah berita saat ini bisa anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MSU Play dan juga live streaming di video.com demikian Primetime Talk hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram atas nama kerabat kerja yang bertugas hari ini saya Carlos Michael undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.